Buntut ujaran kebencian yang dilakukan Kanye West, para pengecer memblokir produk YZ dari daftar barang dagangannya termasuk outlet murah TGMAX yang tak lagi menjual produk tersebut. Adidas, Gap, Incorporated, Foodlocker, dan The RealReal merupakan daftar perusahaan yang telah mengumumkan tak akan lagi menjual Yeezy. Beberapa menarik produsen Yeezy yang ada dari toko dan saluran online, mereka minggu ini telah West membuat serangkaian pernyataan anti-semit. Padahal sebelumnya, Yeezy menjadi salah satu merek produk atau label yang didampakkan, terutama untuk produk sepatu Yeezy yang dihargai ribuan dolar AS. Analis menyarankan beberapa hal untuk produk tersebut, misalnya penggantian nama atau rebranding, ekspor untuk donasi, dijual di pasar sekunder, ataupun dihancurkan.